Halo teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan las listrik dan cetulang atau riven nah di video kita kali ini kita akan melakukan perakitan sebuah meja osin atau meja bosara atau mungkin teman-teman luar Sulawesi menamai atau kenal dengan sebutan meja lasehan gitu oke tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke video perakitannya teman-teman simak terus video ini sampai selesai nah jadi seperti ini rangka mejanya teman-teman setelah kita lakukan pengelasan sengaja kita tidak merekam karena pada dasarnya sama dengan pembuatan meja-meja pada umumnya selanjutnya kita akan memasang kanal C sebagai benahan kacanya ya teman-teman jadi sebelum kita melakukan pengecetan ya kanal C ini kita pasang terlebih dahulu nanti setelah kita mau perakitan kacanya baru kemudian kita buka kembali nah kita akan membuka salah satunya saja nanti pada saat pemasangan kacanya teman-teman nah jadi kita melakukan pemasangan kanal C ini menggunakan pakuripet ya supaya tonjolan daripada ujung apa namanya ripetnya itu tidak terlalu menonjol makanya kita tidak pakai sekruk seperti itu kita pasangkan semua lalu kemudian kita lakukan pengecetan nah setelah selesai sebelum melakukan pengecetan kita bersihkan dulu ya teman-teman dari debu kotoran atau sisa-sisa minyak yang menempel di besi hollow ini nah untuk yang tahap pertama ini kita melakukan dasaran ya pengecetan dasaran atau lebih kenal dengan pengaplikasian jet primer gunanya apa? gunanya untuk merekatkan antara jet dengan media atau besi supaya tidak mudah terkelu pas nah untuk jet dasaran ini kita aplikasikan dua lapis ya teman-teman nah setelah itu kita diamkan selama kurang lebih satu hari kemudian sebelum pengaplikasian jet intinya kita ampas dulu kalau misalkan permukaannya tidak tata setelah kita bersihkan menggunakan amplas lalu kemudian kita aplikasikan jet intinya nah karena jet inti yang digunakan disini adalah warna gold atau kuning emas maka untuk tahap pertama atau lapisan pertamanya kita semprotkan tipis-tipis saja dulu teman-teman gunanya apa? gunanya untuk menghindari resiko belang kalau kita langsung mengaplikasikan apa namanya tebal maka resiko untuk belangnya itu sangat besar sehingga kita harus melakukan pengaplikasian secara tipis-tipis saja nanti pada saat lapisan kedua harus kemudian kita aplikasikan dengan aplikasi atau cara penyemprotan yang tebal supaya tidak bergelombang atau belang-belang begitu nah sekarang kita aplikasikan layar kedua atau lapisan kedua nah untuk cat intinya ini sama dengan cat primernya tadi ya lapisannya kita aplikasikan dua lapis saja teman-teman itu sudah sangat cukup selamat menikmati nah setelah selesai sekarang kita melakukan tahap pengetiran tahap pernis nah jeda waktu setelah kita cat dan sebelum kita pernis itu ya mungkin sekitar 10 menit baru kemudian kita melakukan pengetiran dan sama halnya tadi sebelum kita cat inti kalau misalkan cat intinya agak kasar permukannya agak kasar bisa kemudian kita meratakan dengan menggunakan ampas sebelum kita masuk pada tahap pengetiran aplikasi pernis ini juga kita lakukan dua lapis dan ini hasilnya setelah kita lakukan pengetiran setelah itu kita diamkan mungkin barangkali selang dua hari baru kemudian kita melakukan perakitan kaca dan aksesoris lainnya seperti teman-teman nah sebelum kita melakukan pemasangan untuk kaca kliknya ini kita ukur dan potong sesuaikan dengan ukuran daripada rangkanya teman-teman nah sebelum kita pasang kaca akriliknya les yang tadi kita pasang sebelum melakukan pengecetan itu salah satunya kita buka dulu teman-teman untuk memudahkan pemasangan kaca akriliknya nah untuk pengaman atau anti gores yang bagian bawah itu kita lepas supaya kita tidak kewalahan nanti kalau misalkan terpasang baru kita lepas kemudian untuk pengaman bagian atasnya itu bagian sampingnya yang masuk pada ujung les itu kita buka juga untuk memudahkan kita membuka pada saat sudah terpasang nah kemudian kita pasang lesnya setelah itu tinggal kita miringkan dan memasang kembali rivet yang telah kita buka tadi nah setelah apa namanya kacanya terpasang di ujung atau bagian bawah kanalnya kita pasangkan karet segitiga supaya kacanya itu tidak kemudian kita rakit lampu variasinya teman-teman nah untuk merekatkan lampu ini di alas multiflex ini kita menggunakan hekter tembak karena kalau kita menggunakan double tip kayaknya tidak terlalu kuat teman-teman sehingga kita memilih untuk melakukan pemasangan dengan menggunakan hekter tembak nah pemasangannya ini relatif ya teman-teman tergantung kita motif dan modelnya mau seperti apa tapi untuk saat ini kita melakukan yang siksak saja seperti ini nah setelah terpasang kemudian langsung kita pasang di rangka mejanya nah untuk penguncinya kita menggunakan sekrup kita menggunakan sekrup saja ya nah setelah selesai pengaman bagian atasnya kita lepaskan teman-teman nah seperti inilah penampilan meja osin atau meja bosara atau meja lasehan yang kita buat ya teman-teman menggunakan besi holo nah untuk saat ini kita mengetes lampunya teman-teman dan lampunya ini bisa kita kontrol nyalanya kita mau yang sedang kita yang mau menyala terus nah demikian ya teman-teman proses pembuatan meja osinnya semoga menginspirasi dan mohon maaf bila terdapat kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati